selamat menikmati jadi beauty bar mom terjadi sehari-harinya apa nih mom? saya ibu rumah tangga baru resign setelah kurang lebih setelah menikah lah sebelumnya saya karyawan bang kerja swasta jadi gimana nih mom sharing ke kita mengenai mom yang akhirnya pakai produk bebe sebelumnya itu ada keluhan apal terus akhirnya cari-cari produk bebe dan pakai produk bebe bisa di sharing ya mom? bisa jadi awalnya itu kan saya baru lahiran itu bulan februari 2019 itu anak pertama jadi bener-bener pengalaman pertama banget punya bebe jadi kayak masih lost banget kayak gak tau apa-apa apalagi kayak soal alergi itu masih bener-bener lost banget deh bener gak tau terus akhirnya itu pas anak lahir jadi kan anak bayi kan kadang suka kayak ada rash gitu ya merah-merah nah kan saya mikirnya wajar ya karena kan baru lahir gitu tapi kok pas saya lihat kok rashnya tuh lebih kayak jerawat kecil-kecil gitu loh jadi kalo di rashnya iya kayak bruntus jadi kalo orang apa orang dulu kayak bilangnya oh mungkin kayak biang keringet apa gitu kayak gitu terus mama saya dulu pernah bilang atau ini mungkin alergi susu jadi kan katanya kalo abis minum susu mukanya gak dilatok kurang bersih apa kayak gitu lah intinya orangnya orang dulu tuh ngomongnya gitu terus akhirnya pas pada saat itu juga apa ya saya segimana mungkin kayak oh yaudah berarti anaknya habis ngusu habis asih saya coba balap dulu mukanya apa dibersihin pakai air anget katanya gitu terus tapi kok saya lihat-saya lihat kok kayak gak ini gak apa gak ngefek gak ngefek iya kayak masih tetep aja gitu kan kenapa gitu maksudnya kalo keringetan ruangan kamar masih AC kan gitu maksudnya kayak anaknya juga gak yang keringetan lembab atau gimana gitu terus akhirnya saya coba tanya ke dokternya dokternya waktu itu nanya saya ada konsumsi kayak kacang-kacangan apa coklat enggak betul karena memang selalu memicu alergi besar katanya kacang dan coklat atau produk susu-susuan terus akhirnya saya bilang ada karena kan namanya ibu baru melahirkan pasti kan makan ini itu buat melancar asih kan gitu terus kata dokternya ya coba aja bu pelan-pelan di apa dikurangi atau di eliminasi dulu pelan-pelan terus tapi saya masih gak tau lo worry sampai akhirnya anak saya usia 2 bulan itu mulai keliatan tuh mukanya kayak belang gitu mbak hmm jadi sampai posisinya tuh menebal gitu kulitnya dan belang-belang gitu terus saya coba cari google apa saya google ini kenapa sih ini ini penyakit apa sih gitu terus akhirnya pas baca-baca-baca itu salah satu tanda alergi atau orang banyak bilang atopik atau exam ini tuh kawan examen terus saya sempat tanya lagi ke dokter pada saat kontrol dokternya pegang cross check dokternya memang bilang iya ini tuh apa eh 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 tanda-tanda alergi gitu ini ini memang apa persis gitu munculnya tuh seperti ini terus akhirnya Pada saat itu, saya coba google post, saya googling terus deh, apa yang natural buat anak, terus bener-bener kalau bisa sih non-steroid, jadi tidak ada obat-obatan yang seperti itu, kan jangka panjang juga nggak baik, iya betul. Terus akhirnya, saya nemu di salah satu blog, jadi kebetulan anaknya juga alergi, jadi isi blognya tuh anaknya alergi, dan si ibunya juga alergi, jadi dia pakai produknya tuh untuk dia sendiri dan untuk anaknya. Setelah lihat dari blognya, terus coba cek Instagram, disitu kan ada kontak untuk konsultasi ya, jadi pada saat itu, yudah saya mikir ini nggak mungkin didiemin nih, karena kan kasihan juga kan anaknya gitu ya. Terus akhirnya, saya coba WhatsApp ke nomornya konsultasi, disuruh kirim foto anaknya, terus kemudian disalankan untuk menggunakan face creamnya, jadi pada umur anak saya 2 bulan itu, pertama kali produk yang saya coba dari Beauty Barn itu face creamnya. Oh gitu, itu kalau boleh tahu tahun berapa tuh, maaf? 2019, 2 bulan berarti bulan Mei. Oh bulan Mei, 2019, waktu ini coba pakai face creamnya, dan gimana mau ada hasilnya nggak dari pemakaian face cream itu? Hasilnya sih alhamdulillah, menurut saya cukup puas ya, maksudnya alhamdulillah yang di anak saya cocok, jadi bener-bener yang dari yang pertama kali pakai, terus udah gitu sampai, saya masih ada tuh simpan foto-fotonya. Jadi yang pertama kali apply, terus udah gitu, setelah berapa hari, berapa hari, satu minggu itu udah mulai kayak kelihatan dari yang beruntusan banget, terus udah gitu jadi mulai kayak berkurang, berkurang sampai akhirnya terus kulitnya tuh merata gitu loh warna kulitnya. Itu prosesnya berapa minggu? Berapa minggu? Satu minggu sudah kelihatan hasil, tapi memang belum langsung rata warna kulit ya, tapi memang sudah kelihatan dari yang beruntusannya itu sudah mulai... Karena mau pakenya rutin ya? Pakainya rutin, karena waktu itu disarankan kalau nggak salah 2-3 jam sekali, apa 3-4 jam sekali gitu sama. Kalau ada puluhan musel banyak pun tidak masalah karena kita kita natural. Betul, terus dan untungnya juga dokternya juga udah ibu sabar, ibu sabar, ibu sabar, suami juga udah kita cobain aja, maksudnya selagi natural dan tidak membahayakan, dan untungnya suami saya juga bukan yang typical. Yaudah pakai ini nih, pakai gitu nggak yang asal gitu loh, jadi kita bener-bener cari tahu nih yang baik mana, yang aman mana gitu kan. Terus ya udah Alhamdulillah sih ketemu ini sih. Oke deh Mam, terima kasih banyak memang atas sharingnya, semoga adeknya sehat terus, dan semoga banyak juga momong di luaran sana yang memang terbantu oleh produk-produk di Alhamdulillah. Terima kasih Mam. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih.